Miki Ompu atau tadi ritual untuk membersihkan kampung yang diadakan oleh masyarakat desa Gunam. Ini tentu menjadi salah satu tradisi budaya yang harus bisa dilestarikan. Berikutnya saudara kita ke masyarakat sub-suku Dayak Banyadu di desa Braka kecamatan Tayan Hulu, Kebupaten Sanggau. Ini mengadakan adat Bapantang tutup tahun beberapa waktu lalu. Adat ini dilaksanakan sebelum proses berladang secara tradisional dilakukan oleh para petani. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai ritual adat Bapantang tutup tahun oleh masyarakat sub-suku Dayak Banyadu di dusun Raman, desa Braka kecamatan Tayan Hulu, Kebupaten Sanggau. Temenggung adat Dayak Banyadu, Nikolaus Longgon menjelaskan, adat ini diadakan sebelum proses berladang atau buka lahan secara tradisional dilakukan oleh petani setempat. Tradisi dan adat ini sudah enam generasi atau sekitar enam ratus tahun diadakan secara turun-temurun. Untuk melaksanakan adat ini, masyarakat di kampung tersebut dengan jumlah 57 kepala keluarga harus menyediakan peraga adat dan makanan berupa ayam, tumpi, poe, dan peraga adat lainnya. Adapun ayam yang disediakan untuk acara adat ini juga sebanyak 57 ekor sesuai jumlah kepala keluarga. Pada acara adat, warga mengadakan makan dan minum bersama, serta memanjatkan sejumlah doa adat yang dipimpin oleh ketua adat untuk memohon kepada Tuhan dan leluhur agar diberikan perlindungan serta dimudahkan rezeki oleh Tuhan yang Maha Esa. Dari Kecamatan Tayan Hulu, Kamputan Sanggau, Jurnalis Warga mewartakan.